Ketak-ketak positif Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Pengurus Daerah Lampung atau IJTI Pengda Lampung Sabtu akhir pekan kemarin menggelar musyawarah daerah ketiga untuk melakukan pemilihan ketua baru periode tahun 2019-2022 Busda IJTI Pengda Lampung digelar di rumah Anggrek di dalam lokasi wisata lembah hijau Bandar Lampung Pada busda ini dihadiri oleh sekjen IJTI Pusat Indriya Purnama Hadi dan Koordinator Bidang Keorganisasian Heri Kurniawan Pada musda ini dihadiri 25 orang anggota dari jumlah total sebanyak 32 orang anggota IJTI Pengda Lampung Ada dua anggota IJTI yang bersaing mencalonkan diri sebagai ketua baru yakni Imam Setiawan, jurnalis Metro TV dan Hendrian Syah, jurnalis dari Televisi Radar Lampung Pemilihan dilakukan dengan pemutan suara dari 25 anggota yang hadir hasil pemilihan Hendrian Syah berhasil memperoleh 25 suara sementara Imam Setiawan memperoleh 5 suara Kita akan membuat rekrutmen ya, rekrutmen anggota terus konsolidasi internal dulu membuatkan apa menjadikan satu visi-visi kita IJTI ke depannya harus gimana yang pasti, yang pasti pengen menjaga IJTI dan membangun IJTI lah Selain mengingatkan pemampuan anggotanya kami harap IJTI Lampung ini, pembangunan yang baru bisa membangun kerjasama dengan pihak lain untuk memberikan atau menularkan ilmu yang dimiliki oleh para anggota IJTI para anggota IJTI adalah profesional di bidang penyaran sehingga ilmu yang dimilikinya bisa ditularkan kepada masyarakat mahasiswa atau pelajar sehingga nantinya tidak berhenti pada mereka Dengan peralian suara hasil musda 3 ini mengukuhkan Hendrian Syah sebagai Ketua IJTI Perindah Lampung Baru periode 2019-2022 menggantikan Ketua IJTI periode sebelumnya Ari Susanto dari jurnalis televisi Indosiar SCTV yang tidak lagi maju mencalonkan diri Pada formatur inti IJTI Lampung Ketua Baru Hendrian Syah menunjuk Pujian Syah sebagai sekretaris dan Andri Kurniawan sebagai pendahara Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia merupakan organisasi asosiasi para jurnalis televisi yang diakui oleh pemerintah Indonesia IJTI juga satu-satunya lembaga yang direkomendasikan oleh Dewan Pers untuk melakukan uji kompetensi para jurnalis televisi di tanah air Mustakim melaporkan dari Bandar Lampung Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini Saya Iin Hermayeni beserta redaksi yang bertugas berterima kasih Selamat beraktifitas kembali Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!